Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salaudin Uno mengaku telah menerima banyak laporan terkait keberadaan mafia dalam proses karantina para pelaku perjalanan luar negeri di tanah air. Sandiaga berjanji akan segera menindak lanjut di laporan tersebut untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan para pelaku perjalanan. Terkait banyaknya ditemukan mafia karantina perjalanan pelaku wisata, terutama perjalanan luar negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salaudin Uno akan bertindak tegas. Dirinya sangat menyusahkan hal ini terjadi. Sandi yang sudah menurunkan tim mengaku sudah menemukan bukti atas kasus ini. Meski demikian, ia tidak ingin saling menyalahkan antara institusi pemerintah terkait kondisi ini. Sebagai langkah inisiatif untuk mengatasi mafia karantina, pihaknya memberikan keleluasaan bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk melakukan tes PCR pembanding. Selain itu, pemerintah juga memperpendek masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi hanya lima hari. Kebijakan terhadap pelaku perjalanan luar negeri terus dievaluasi, mengingat karakteristik virus COVID-19 varian Omikron yang berubah-ubah. Hal ini juga terus diwaspadai namun tidak panik. Laporan-laporan yang kami terima dan tim Healthdesk terus menelusuri setiap hari makin terbuka kita bahwa ternyata banyak sekali komunikasi-komunikasi, sosialisasi yang harus kita hadirkan secara terang berderang supaya dugaan-dugaan atau bau-bau tidak sedap itu bisa dicari apa yang menjadi penyebabnya. Dan ada beberapa memang yang menjadi temuan kita yang akan ditindaklanjuti, ada beberapa koneksi, ada beberapa komunikasi yang harus terus disosialisasi. Dan terakhir, keputusan untuk mendapatkan kesempatan tes pembanding ini adalah bagian daripada solusi kita untuk memastikan dugaan mafia karantina tersebut segera kita bisa akhiri. Santiago menyebut saat ini ada 27 ribu kasus COVID-19 di Indonesia, namun tingkat keganasan dan kematian akibat COVID-19 masih terkendali. Oleh karena itu, Menparekraf mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin agar kelihatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan. Dan yang terpenting, vaksinasi harus dilakukan. Dari Medan Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.